Satu lagi nih pemuda Indonesia yang menorehkan prestasi yang membagakan. Namanya adalah Miklos Sunario yang berhasil meraih juara tingkat internasional bersama dengan timnya dalam lomba yang diikuti lebih dari 1.500 startup. Ini bahkan dari 85 negara. Miklos juga berkesempatan berbicara di forum kemitraan Ecosok Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah pemirsa ini dia kita lihat videonya. Vidata yang disampaikan Miklos terkait penerapan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam mengatasi kesenjangan di dunia pendidikan. Miklos merupakan co-founder EduBion, organisasi terakreditasi Ecosok PBB yang memiliki misi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Melalui EduBion, Miklos bertekad untuk mengembangkan teknologi AI untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Miklos menyadari bahwa dibutuhkan kolaborasi antara sektor, publik, dan pemerintah dalam pengembangan AI di bidang pendidikan. Salah satu tantangan terbesar bagi Miklos dalam mengimplementasikan karyanya yaitu pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai AI. Can this terrifying statistic be our new norm, or is there a solution? With the latest development and research in education, I believe AI personalization could change people's lives.